Jawa Post Media Televisi atau JTV menggelar peringatan Hari Santri tahun 2021 secara live di studio JTV dengan menghadirkan Kiai Haji Ali Mas Huri, pengasuh pondok pesantren progresif Bumi Solawat, Sidoarjo. Peringatan Hari Santri dikemas dengan cerama agama atau Tauzia oleh Gus Ali dan dialog secara langsung dengan Wakil Ketua DPRD Jatim Gus Anwar Sadat. Peringatan Hari Santri diawali dialog dengan Wakil Ketua DPRD Jatim Gus Sadat. Dalam dialognya, Gus Sadat menjelaskan bahwa saat ini DPRD Jatim sedang merancang peraturan daerah atau perda pesantren dengan tujuan agar pendidikan di pesantren juga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan memiliki kesamaan dengan pendidikan umum yang lainnya. Perda tersebut akan melindungi pondok pesantren dan akan memajukan pesantren. Berbicara hari Santri, tidak lepas tokoh sentralnya. Yau khabdurusseh, Yai Haji Muhammad Hazim Hazari. Santri harus mampu tampil menjadi tokoh perubahan ke taraf yang lebih baik. Untuk mencapai cita-cita yang mulia ini, Santri harus didukung beberapa kecerdasan. Maka dari itu, Santri harus tampil menjadi tokoh perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JTV, yakni mendukung pemerintah memajukan Jawa Timur. Ayul Andim, JTV